Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan final project mata kuliah pemrograman web. Kami membuat web tentang penjualan gitar. Saya Abimazha Bianto, nomor presensi 1911-3153. Di sini saya membuat 6 halaman. Pertama home, kemudian 5 halaman efek. 5 halaman detail efek. Baik, saya akan menjelaskan tentang home pertama. Di home pertama ada navigation bar atau navbar. Di sini ada tiga bagian. Ada bagian logo, kemudian navigation link, dan di sebelah kanan navigation chat. Bisa dilihat di sini ada tag nav, di dalamnya ada div navbar, kemudian baru main navbar. Main navbar-nya tadi ada tiga bagian. Pertama logo, logo image. Kemudian list. Dengan kelas navigation link, kemudian navigation site. Di navigation link ini berisi empat list. Ada empat list. Pertama ada list brand, list aksesoris, list about us, dan list contact. Kemudian di list brand ada list lagi. Ada gitar akustik, gitar elektrik, kemudian bass, amplifier, dan efek. Seperti ini. Kemudian di list aksesoris juga ada list lagi. Ada tentang case akustik, case elektrik, case bass, dan cleaner. Di CSS-nya sendiri, bagian nav ini memiliki display flex. Kemudian flex direction-nya column. Posisinya absolute. Width-nya 100% dan z-index-nya 2. Kemudian di main navbar ini. Width-nya juga 100%. Height-nya 15px, kemudian top-nya 0. Display-nya juga flex. Kemudian line item-nya center. Justify content, flex start. Dan diberi padding atas-bawah 50px. Kemudian padding kiri-kanan 10%. Kemudian ada transition 0,6 second. Kemudian untuk logo, diberi style cursor-nya pointer. Width-nya 75px. Kemudian margin drag-nya 75px juga. Transition-nya 0,4 second. Kemudian di navigation link, lifestyle-nya non. Kemudian di L-E display-nya inline block. Padding-nya 0,20px. Dan di dalamnya ada tag. Tag A. Tag A-nya diberi transition 0,3 second. Text decoration-nya juga non. Colour-nya white. 18px. Sound weight-nya 500. Kemudian letter spacing-nya 0,5px. Dan saat A di-hover, Colour-nya berubah menjadi orange. Seperti clean. Colour-nya berubah menjadi orange. Kemudian ini untuk logo FFA ini saat juga akan berotasi 180 derajat. Logo di samping our brain ini akan berotasi. Itu udah di kelas knuffling. Kemudian ada kelas navigation site. Ini di sebelah sini. Itu ada logo search. Logo trolley. Kemudian ada button sign in. Di logo search-nya ini ketika di-klik akan mengeluarkan box search. Itu di CSS-nya, kemudian di javascript-nya. Untuk mengatur navigation saat scroll top-nya 0, background dari navigasinya akan hilang. Saat scroll lebih besar dari 50px, mata background-nya akan berubah. Begitu juga dengan logo search dan trolley. Kemudian ukuran logo-nya juga. Itu di navbar. Kemudian ada jimbo-tron. saya beri kelas slider. Slider ini berisi 3 div. Ada slider pertama, kedua, dan ketiga. Ini berisi image yang berbeda-beda dan konten berbeda. Kemudian ada juga previews dan next. Ini untuk logo di sebelah sini dan sini. Ini untuk mengatur mengatur gerak jimbo-tron-nya. Di javascript-nya sendiri. Jadi, untuk mengatur digunakan display-nya pertama block. Kelas yang dimunculkan akan didisplay block. Kemudian kelas yang dihilangkan display-nya akan non. kemudian setelah jimbo-tron, layout berikutnya adalah kategori atau search kategori. Di sini ada 5 kategori. Amplifier, gitar elektronik, bass, gitar akustik, dan effect. saya lihat di sini. Saya lihat di sini. Ada di, saya beri nama ini, layout-nya kelas R product container. Di dalamnya ada dua bagian. pertama product header dan product container. Ini product header. Kemudian yang di bawah ini product container. Product header ini berisi text, search category, search by category for item. Kemudian di product container ada beberapa product card. Satu ini berarti satu product card. Ini berarti berisi lima product card. Product card ini juga dibagi lagi menjadi image block dan detail product. kemudian untuk CSS-nya product container. Container yang di luar ini container yang utama. Text line-nya center. Kemudian width-nya 100%. Font size-nya 24px. Colour-nya black. Padding atas-bawah 50px. Kiri-kanan 0. Kemudian ditambah padding bottom lagi 200px. Dan background color-nya putih. Kemudian di kategoris container-nya diberi margin top 50px. Grid-nya 100%. Display-nya grid. Grid template kolonnya ada lima. tiap bagian sama tiap bagian sama yaitu satu fragment. Kemudian border top right radius-nya 75px. Dan border top left radius-nya 75px. Itu untuk bagian kategori. Kemudian lanjut ke bagian 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 product. Ini bagian product. Bagian product ini pertama ada product container. Ini pembungkus utamanya. Kemudian ada product header. product header itu ini beralih. Nah ini product header. Ada tulisan or product. Kemudian ada product container. Product container itu ini semua pembungkusnya ada di dalamnya. Tiap product container ada product card. ada berarti ini ada dua tiga ada delapan product card yang membedakan adalah image dan konten detailnya. Seperti itu kemudian setelah product card ada bagian here is the excitement of learning to play guitar. Ini bagian intermezzo aja. Berisi gambar-gambar orang memainkan gitar. saya beri nama play guitar container di sini. Di dalamnya ada play guitar header. Play guitar header itu berarti ini. Ini play guitar header. Kemudian ada play guitar image container. Image container ada pembungkus dari image-image ini semua. Ini dibungkus dalam satu image container. Di dalam image container ada di dalam play guitar image container ada image container lagi. Berarti image container itu tiap image ini disatuin dalam image container. Berarti ada 6 image container. Dapat di scroll ke kanan. Kemudian setelah bagian ini lanjut ke bagian bestseller. Bestseller di dalam bestseller container. Di dalam bestseller container ada div bestseller header. Ini bestseller header. Kemudian ada bestseller content. Bestseller content itu pembungkus dari ini semua. Kemudian di bestseller content ada product card. Product card slide. slide. Berarti ini product card slide. Ini dapat di slide. Kemudian ini kelasnya sama dengan product card yang di our product tadi. CSS-nya juga sama. Setelah di bestseller kemudian ada footer. footer ini ada empat bagian. Bagian pertama kedua ini kontak kemudian ketiga ini site dan terakhir copyright. Nah ini footer ada content satu content dua content tiga kemudian copyright. itu adalah home kemudian saya akan menjelaskan tentang detail efek. Di detail efek ini pertama ada navbar juga sama dengan yang di home dan ada content utama dan kemudian related product dan footer. Karena navbar sudah dijelasin saya langsung ke content utama. Konten pertama ada navbar tadi kemudian content utama dibungkus dalam div content di div content dibungkus lagi ada content left dan picture content left itu di sebelah sini dan picture itu sebelah sini di content left ada title ada color varian dan price kemudian ada button add rollie dan button by no dan ada specification 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 ditulis dalam tag list unorder list dan berikutnya di sebelah kanan sebelah kanannya ada div picture div picture ada diberi background diberi background picture dan main picture dimasukkan gambar gambar efek ini dan untuk DCSS bagian bagian sama dengan yang sebelumnya kemudian content content margin topnya 125px display-nya flex width-nya 100% content bagian left width-nya 50% padding left-nya 75px jadi ini width-nya dibagi dua antara content left dan content div picture sama-sama 50% kemudian ada title P padding topnya 20px kemudian ini picture-nya width-nya juga 50px display-nya flex flex direction-nya column line item-nya center margin topnya 50px kemudian setelah content utama ada content related product ada 4 related product sama seperti sebelumnya ini dibungkus dalam product container product card product seperti ini ini berarti ada ada 4 product card kemudian setelah itu footer itu dari detail detail effect semua detail memiliki layout yang sama yang beda adalah konten dari gambar sama specification kemudian title dan harga sekian presentasi dari saya ini dilanjut oleh Haris nama saya Haris Priambada NIM saya 19 11 3 1 2 1 di sini saya membuat halaman login dan lupa password serta 4 halaman detail kategori bus yang yang pertama saya akan menjelaskan bagian login dulu ya di login ini yang pertama di dalam body ada classback ya classback di sini untuk mengatur istilahnya kembali atau panah kembali seperti ini tampilannya di sini kembali ini untuk kembali ke halaman sebelumnya selanjutnya ada container di dalam container ini ada class form container dan juga lupa class lupa di dalam form container ini terdapat gambar text inputan dan sebuah logo untuk melihat password untuk memunculkan dan menghilangkan password untuk tampilannya seperti ini nah di sini ada logonya lalu ada text login dulu nah di sini inputan inputan email dan password nah di dalam password ini text bisa dilihat dan disembunyikan dengan menggunakan di dalam kelas EY ini nah selanjutnya ada kelas lupa nah kelas lupa ini di dalamnya ada link lupa ke halaman lupa password ada juga button untuk login nah untuk tampilannya seperti ini nah di sini ini untuk linknya ya link ke lupa password ini untuk button masuk setelah mengisi inputan tadi di bawahnya di bawahnya ada span belum punya akun nah di sini ngeling langsung ke register untuk tampilannya seperti ini nah belum punya akun lalu ada link linkan ke daftar untuk CS CS nya di sini body di dalam body ini menggunakan font menserat background putih seperti putih susu display nya flag flag direction column just tv content center link center dan link serta margin nya min 20 dan 50 link 100 vh di kelas back tadi untuk kembali tadi menggunakan width 100% untuk padding left nya 30 px ukuran font nya 20 px dan margin top nya min 60 nah di dalam back tadi ada tag A nah di sini menggunakan warna abu-abu nah apabila back nya di hover warnanya berubah menjadi hitam seperti ini color hitam color black di dalam gambar imj di imj diatur width nya 100 ya imj ini ada untuk mengatur gambar logo ya tadi width hitam 100 px berger nya non positif relatif overflownya hidden untuk margin top nya 30 nah di dalam P ini font size nya 12 px font back nya 100 line height nya 20 px letter spacing 5 margin nya 20 0 dan 30 atas 20 untuk container nya sendiri di container ini ya sini background nya putih ff putih untuk bergera radius nya 10 px box adonya seperti ini menggunakan RGB untuk posisi nya relatif overflow nya hidden width width kita menggunakan 384 px max width 100% min height nya 480px dan box shadow nya 4px 8px dan 0 RGB nya ini seperti ini di dalam class form container form form container disini background nya putih seperti tadi putih display nya flag flag direksinya column padding nya menggunakan 050px x nya 100% justifikant nya center elegen hitam center x elegen center untuk mengatur inputan di form container kita background nya menggunakan background warna putih padd nya 12px 15px margin nya 8px width nya 100px 100% maaf untuk burden nya 1px solid warna putih untuk height nya 35px nah di kelas ay ini untuk mengatur apabila ingin menghilangkan atau menampilkan atau menyembunyikan password agar lebih secure nah kita menggunakan position nya absolute margin left nya 255px margin top nya 245px untuk color nya kita menggunakan warna agak abu-abu ini untuk kursor nya pointer nah disini ada height 1 height 1 ini disini di ini height 1 ini untuk menghilangkan gambar mata yang ada garis coretanya mengatur seperti itulah intinya untuk button nya di button tadi di bawah kita border nya menggunakan 1px solid warna kuning background nya warna ore lebih ke jingga-jinggaan untuk color nya putih font size nya 12px font weight nya bold padding nya kita 5px dan 100px letter spacing nya 1px track text transform nya uppercase atau bruxer transition nya transform 80ms is in apabila button nya di hover kursor nya ini pointer background nya akan berubah menjadi lebih ke kuning kuning lebih terang untuk color nya white border nya 1px solid nah seperti ini untuk button aktif button fokus untuk button aktif nya stand from scale 95 untuk button fokus nya outline non dan yang selanjutnya ada kelas lupa di kelas lupa ini background nya putih display nya flex flex direction nya column padding nya 050px just tv content nya center dan yang selanjutnya di kelas lupa ini ada tag a tag nya ini diatur dengan text decrease nya non agar tidak ada garis bawahnya tag aligian nya right agak ke kanan untuk color nya merah atau red font size nya 12px dan padding 10px di dalam ini juga diatur dengan javascript javascript nya ini diatur untuk mengatur yang tadi mata tadi untuk melihat menghilangkan password atau memunculkan biar lebih secure disini untuk tampilannya seperti ini block non block non non block apabila di klik akan terlihat apabila di klik selagi akan hilang akan lebih secure nah untuk selanjutnya di validasi ini ini mengatur user atau inputan yang sudah diatur disini untuk email nya kita menggunakan admin nya untuk password nya admin agar mudah seperti itulah kurang lebih seperti inilah alert nya masukkan username dan password anda untuk alert yang satunya username dan password salah apabila salah salah dan memasukkan password atau username ya untuk bagian login seperti itu lalu saya akan menjelaskan bagian bagian detail kategori best lupa pas tris puyuh nali 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 lupa password lalik lupa password lagi selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lupa password tadi lupa password ini tampilnya hampir mirip di login tadi cuman beda isian saja atau konten saja untuk di bagian body ya tadi seperti ada back tadi yang sudah saya jelaskan di konten ternah di konten ini terletak perbedaannya di konten ini ada logo serta tulisan lupa password dan silakan masukkan alamat email anda untuk input nya disini di dalam lupa password ini hanya menggunakan satu ya satu untuk meng-inputkan email alamat email nah untuk selanjutnya ada button seperti tadi cuman beda beda text saja disini menggunakan kirim untuk disini kita menggunakan pop-up bedanya dengan yang si gini tadi tidak ada pop-up disini ada pop-up pop-up nya ini menampilkan sebuah pemberitahuan seperti ini nah silakan perisa email di dalam pop-up nya ini ada button nah saya jelaskan kodenya nah disini kita menggunakan suite alat suite alat di dalam visual file ini ada HTML nah disini ada div class pop-up ngeling nya ke reset password serta button type button id-nya pop-up nah ini text nya silakan reset password anda yang tadi saya tampilkan untuk title text nya ini seperti ini untuk ini untuk mengatur gambar image width nya 200 image 100 image alt custom image animation true show confirm button false untuk di CSS nya hampir sama ya kayak di signa tadi cuman perbedaannya di h3 nah h3 disini kita menggunakan font web nya hot font size nya 19 bx untuk h6 font size nya disini diatur 12 bx font web nya 100 line height nya 20 bx letter spacing 5 bx dan argintot nya min 10 di container juga hampir sama 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 di disini sama 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 nah perbedaan selanjutnya itu ada di pop up nah di pop app ini mengatur pop up yang saya tampilkan tadi ya pop up button yang sudah dituliskan di html sini disini nah pop up buatannya ini bordernya 1 bx solid warnanya seperti ini backgroundnya warnanya seperti ini colornya warna putih font size 12 bx font web nya bold padding nya 5 bx 20 bx letter spacing nya 1 bx dan transition nya transform 80 msq isi ini nah untuk lupa password seperti itu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian detail kategori barang bus ya bus disini saya buka dulu ya yang kau mojak seperti ini sejama tetapi semua hocha orang lain can tai anda di detail kategori best ini ada nah bar yang sudah dijelaskan oleh Mas Abi tadi nah disini ada nah kelas navlink nah disini ada link-link ada gitar untuk tampilannya seperti ini ya saya tampilkan dulu nah disini ada tadi ada ini ada about us ada aksesoris nah kelas kontennya nah kelas kontennya ini ya perbedaannya di kelas konten nah kelas konten ini disini ada kelas konten left disini dan ini ada detail color varian press action add to trolley atau by no ini button ini dua ini ada press juga ada titelnya ini lalu ada specification spesifikasinya di dalam li disini ditulis di dalam li nah seperti ini nah ada konten-kontennya seperti ini lalu ada picture nah selanjutnya ada kelas picture ini di bagian kanan ini tadi nah ini ada picture lalu ada backgroundnya tadi yang kuning dan main picture nah backgroundnya ini yang kuning lalu pen bikinnya ini lalu ada gambar kecil ini dua dia tergi disini lalu nah disini lalu ada related produk relator produk ini dibawahnya ini nah ada 1 2 3 4 ya seperti disini lalu produknya kontennya relator produk ini untuk gambar-gambarnya untuk produk artnya ini ini untuk mengeliling gambarnya selanjutnya di bawahnya itu ada puter nah langsung ke puter puter ini ada 1 2 3 4 bagian ini ada bagian paling bawah nah untuk di CSS nya body nya ini diatur profil eknya hidden lalu ada webkit scroll bar width nya 10 width nya 0 webkit scroll bar track nya background background nya bar black ini web scroll bar atam background nya tadi abu-abu nah di bagian navigation di bagian menu bar ini width nya skin ini 100 nya 50 background color nya far black nabar logo nabar logo ini kursor nya pointer color nya orange text decoration nya non margin rank nya 75 di nav tingin ini list style nya non yang tadi yang dijelaskan tadi link di nav link kan ada lead dan transverse nya diatur ini all 0,3 second text decoration nya non color nya white font size nya 18 font width nya 500 letter spacing nya 0,5 px apabila di hover color nya berupa menjadi orange di drop down tadi yang di bagian sini drop down drop down tadi nah ini disini margin top nya 0 width nya 15% positif nya absolute display nya non larger correction nya flex direction nya column legend hitam nya flex start legend center and hack nya 50 background nya black dan legend hitam nya center kursor nya pointer terjadi index nya 4 nah ini drop down line nya untuk mengatur di dalam drop down ini menggunakan width nya 100% text lainnya start to aksesoris drop down ini transform nya ya hampir sama semuanya seperti pada gambar ini apabila drop down lia nya di li apabila di hover jadi atur ada color nya white text difference nya non nah next set nya ini width nya 20% margin left nya auto display nya flag just tv content nya center disini ada juga mengatur nav site fa plus ini tadi dibawah tadi yang sudah saya jelas kan untuk button disini nav set button ada margin left nya auto baginya 9 25 untuk konten nah konten nya ini menggunakan margin nya top 125 display nya flag 100% untuk konten nya untuk konten yang live tadi yang yang kiri bagian ini 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 kiri ini width nya 50% padding left nya 75px untuk titelnya yang ptd padding nya padding topnya 20px titel titel black font 550 font size nya 16px ini untuk action action nya action yang tadi ada ke trolley atau beli yang button tadi nah ini action 1 ini action apabila di offer ada color nya action 2 pbd untuk picture nah ini untuk gambar yang di kanan tadi ada untuk background picture nya ini yang kuning tadi untuk yang main picture nya ini yang gambar gitar yang paling besar untuk mengatur gambar img nya ini hack nya 550 picture color nya ini display nya flag 60% untuk mengatur fitur color apabila di hover gambarnya yang bagian bawah tadi yang dua ini dua ini apabila di hover untuk spesifikasi nya untuk mengatur spesifikasi tadi yang ada di dalam lead tadi menggunakan fast size nya 28px font web nya 550 nah ini untuk yang di related products yang tadi dijelaskan sama mas api tadi bagian button detail ini udah dijelaskan mas api tadi ini bagian footer ada konten satu ikan ikan satu ikan i apabila di hover ada konten dua nah ini di konten di dalam footer footer tadi search box ini untuk penjarian disini untuk udah dijelaskan oleh mas api tadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh mas gustio nusamba assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya gustio nusamba dengan nomor mahasiswa 19 11 31 79 di bagian ini saya membuat detail barang sebanyak 5 halaman untuk kategori gitar elektrik dan membuat halaman informasi pembayaran yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang detail barang di bagian kategori gitar elektrik nah di bagian sini tentu saja sudah ada navbar ada konten dan juga ada footer untuk navbar dan footer sudah dijelaskan teman saya tadi di awal presentasi kemudian saya akan menjelaskan konten-kontennya di bagian konten ini ada konten yang diisi margin konten live dan juga yang diisi konten live dan juga konten picture nah untuk htmlnya seperti ini nah di konten konten tadi sudah saya bilang terdapat kontif konten live dan juga if picture di bagian konten live ini tentu saja ada title yang diisi h1 nama barang tadi kemudian ada elemen p yang diisi warna dan juga harga kemudian ada div action yang berisi button add to trolley dan juga buy now ini seperti ini seperti ini patternnya dan juga tadi title kemudian ada specification yang berisi tentang spesifikasi dari gitar ini isinya seperti ini kemudian di bagian kanan div picture gambar di picture ini ada div background picture yang diisi dari main picture yaitu gambar yang besar kemudian diisi lagi dengan picture color gambar yang kecil tiga ini nah itu masih-masih diisi tiga gambar IMG nah kemudian untuk CSS-nya konten ini dikan margin top 125px kemudian display-nya flex dengan nebar 100% kemudian untuk konten live-nya masih konten live-nya dan div picture itu masing-masing diberikan lebar 50% agar bisa terbagi jadi 2 kemudian padding live-nya 75px untuk title padding top nya 20px untuk title black font-nya 550 font-nya 16px kemudian title price untuk harga yaitu font-nya 700 dengan color orange font-nya 20px kemudian di bagian action display-nya saya setel flex flex direction-nya column margin top-nya 20px kemudian bagian action bagian button ini ada text decoration-nya di button agar tidak ada garis kemudian text lainnya center width-nya 70% padding-nya 12px margin top-nya 20px hingga lezara seperti ini kemudian action action one color 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 black miripi coklat bordernya 2px solid dengan warna sedikit biru donker font-nya 600 transisi 0,5 second kemudian pada saat di hover warnanya nanti akan putih kemudian background color sama background color color jadi warna biru donker dengan transisi 0,5 second untuk tulisannya jadi putih kemudian background color jadi warna biru donker kemudian yang action 2 yaitu yang buy now karena disini warnanya sudah biru donker maka saya hanya menambahkan hover nya di setel opacity nya menjadi 0,8 dengan transisi 0,5 second untuk bagian button nya biasa sama seperti action yang pertama tadi action yang get to trolley hanya di hover saja kemudian di picture yang 50% display flex pada resenya column align item nya center kemudian di background picture ada di background picture saya menambahkan background color di belakang gambar itu warnanya orange kemudian di berikan border radius 500 px kemudian untuk main picture nya untuk gambar yang besar mic nya 100% display flex justify content center main 60 px kemudian untuk nah untuk main picture gambar md nya 650 px kemudian di picture color sendiri display nya display nya flex width 60% space evenly agar memberikan jarak ntar satu gambar dengan lainnya kemudian untuk bagian md nya kita setel width nya 125px transisi 0,5 second dan untuk yang pada saya di offer nanti gambar itu akan bertransform translate y atau ke atas vertikal seperti ini dengan transisi 0,5 second kemudian untuk spesifikasi nah untuk spesifikasi ini ada ul l i kemudian lanjut ke related product nah untuk related product ini isinya adalah produk-produk yang relasi atau yang sama kategorinya yaitu kategori gitar elektrik related product nya ada relative products yang isinya products leader kemudian ada detail product nah untuk produk untuk produk header ini ada judul yaitu related products kemudian ada produk container yang isinya produk produk card ada gmgbox isinya gambar kemudian ada link atau button nah jika di ukur nanti nah ini seperti ini sama semuanya disini ada 4 4 diff produk card karena ada 4 gambar nah sama seperti yang ini di atas nah untuk CSS seperti ini mak width 100% working top 70px background brandnya atau putih display yang tentu flex flex direksinya column just kontennya center mudah di produk header atau judul konsesnya 20px padding live 75px nanti dunia seperti ini kemudian lanjut untuk products container itu div yang isinya ada produk ada 4 produk 100% grid display grid grid template column repeat row cap 100px certified itemnya center untuk produk cardnya yaitu div yang memuat gambar-gambar tadi margin top 50px display flex flex direksinya column padding top 10px width 275px background color white untuk img box yaitu div yang memuat gambar gitarnya width 100% posisinya relatif ini sama seperti yang di atas ini kemudian di bagian nah di button detail ini button detail ini adalah button yang pada saat di offer seperti ini muncul button jika di offer untuk detailnya text decoration 6 width 160px width 50px display flex align itemnya center justific contentnya center kemudian warnanya orange border juga orange border radius 25px point width 700 point size 16px transition 0,5 second nah untuk button detailnya pada saat di offer nanti warnanya jadi orange kemudian colornya color tulisannya itu textnya menjadi black dan transisinya 0,5 second nah seperti ini jika di offer tulisannya jadi hitam kemudian background colornya jadi orange kemudian detail produknya detail produk di bawah ini width 100px padding 10px 0 background colornya redongker text lainnya center nama masih detail produk ini untuk judul dan isinya atau harga nah di bagian ini bulat terdapat javascript yang fungsinya mengatur gambar nah di bagian ini di bagian change color nah untuk di bagian div yang picture color tadi ditambahkan property onclick yang diisi sebuah nama change color dan diisi oleh parameter 123 nantinya di javascript ini kita membuat fungsi namanya change color isi parameternya n yang memuat angka 123 disini kita membuat variable main picture yang isinya picture yang besar tadi dan juga color varian color varian itu untuk color yang ini oh maaf yang ini color varian tulisan yang disini kemudian kita membuat sebuah perulangan jika n sama dengan 1 nah jika n sama dengan 1 maka kita memanggil gambar atau memilih gambar hitam dan untuk color variannya black kita transparernya 2 maka gambarnya warnanya jadi natural kemudian color variannya natural kemudian untuk else main picture nya ini gambar warna merah cherry atau red cherry kemudian color nya untuk color variannya red cherry seperti ini saya contohkan nah ketika hitam main picture nya hitam color variannya juga jadi hitam atau black kemudian kita pilih warna natural ini main picture nya menjadi warna natural dan warnanya natural kita kita milih merah ini warnanya merah main picture nya dan di color variannya ada tulisan red cherry dan di bagian ini sama kita bisa melink mencoba halaman sini kembali lagi sini sama untuk detail barang lainnya sama layout nya hanya beda gambar dan isi nah kemudian saya akan menjelaskan halaman berikutnya yaitu halaman informasi pembayaran jika kita menekan buy now maka akan di link ke informasi pembayaran atau informasi kontak informasi kontak ini terdapat sebuah biodata yang harus diisi pada saat kita membeli produk itu ada email bisa diisikan email kemudian nama nama alamat apartemen kota kita bisa beli provinsi dan produk kos negara wilayah telepon ini untuk barangnya sudah kita beli tadi akan ditanggung disini nah untuk HTML nya seperti ini nah untuk pertama itu udah nav picture itu untuk nav yang disini isinya gambar gambar aset kemudian di bagian nav nya ada logo logo dari produk yang kami buat nanti ini menge-link ke home nah disini kita kembali saja nolah 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 kemudian langsung ke konten saja nah di konten ini saya membuat sebuah div konten yang isinya berbagai div div yang isinya tadi ada nama ada email ada alamat dan lain-lain nah untuk konten ini tadi ada judul ada div title yang isinya adalah P elemen judul informasi kontak informasi kontak dan juga P dengan persenafirmasi yang isinya sudah punya akun nah ini diarahkan ke halaman login kemudian nah ini untuk div emailnya atau form emailnya seperti ini kemudian ada alamat pengiriman ada di lama belakang ada alamat apartemen kota provinsi kode post nah kemudian kode post negara telpon nah untuk untuk lainnya ini sama yaitu form input masuk email nama depan nama belakang nama depan nama belakang kemudian alamat apartemen kota itu isinya sama yaitu form input untuk yang provinsi atau untuk yang provinsi ini kita menggunakan list box yang isinya berbagai provinsi yang sudah di Indonesia menggunakan select dan ada option seperti ini kemudian untuk untuk CSS-nya yaitu langsung ke CSS-com saja nah untuk konten ini saya berikan width-nya stick shot 1350px tingginya 1000px kemudian marginback auto marginback auto display flex-nya display-nya flex nah ini berada di tengah-tengah untuk ada konten konten live kemudian duitnya 50% padding-nya 60px berada judul ada alamat pengiriman ada judul lagi masih after email nama depan nama belakang nah untuk per div tadi saya berikan form-nya ini nama form 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 1 form 2 form 3 agar mudah nanti untuk dalam pembuatan form-nya dalam lebarnya radius-nya dan box shadow-nya ini sama saya kelompokkan agak mudah nah untuk yang 610 ini untuk form yang besar dan untuk yang 300 ini adalah form yang kecil jadi untuk div yang kurangnya 300 saya jadikan 1 kemudian yang besar saya jadikan 1 juga agar mudah kemudian 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 pada saat pada saat ditekan pada saat kita tekan maka ini email atau nomor form-nya yang ada di dalam form tadi akan pindah ke atas dan kita bisa mengisir data di kita seperti ini menggunakan di atas ini fokus tabel topnya minimum rem rem 0,8 rem kolornya jadi biru konses 0,7 rem 1 week 500 ini kemudian ada form input not press order sound form input not fokus nah ini gunanya pada saat kita sudah meng-inputkan sebuah rata diri untuk 5 rata nomor konser dari sini tidak ikut ke bawah jadi dia tetap di atas pada saat kontennya diisi nah untuk fokusnya ada border radius ada border garis warnanya biru untuk yang lain-lainnya sama kemudian ada button button pengiriman nah disini button pengiriman button pengiriman ini colornya biru badinya sekian konsesnya 16 nah seperti yang harus ketahui konsernya pointer kemudian pada saya diover warnanya akan sedikit menjadi warna gelap nah gitu dan untuk content write-nya yaitu barang yang sudah kita beli tadi isinya adalah data barang ada picture picture itu adalah gambar yang ada disini kemudian ada brand merek brand color ada harga brand merek color dan harga kemudian ada div total biaya yaitu isinya total title isinya total total fix yaitu harga yang besar kemudian data barangnya saya setel display flex specific content space between alanya center untuk picture 100px margin top 50px bagian color white untuk ordernya sekian berat 5px untuk picture yang IMG 100px kemudian untuk keterangan ini isinya brand color color dan harga power weightnya 700 font size 16px kemudian untuk brand color font size 14px price display flex untuk line ada garis div line menambah garis disini agar terlihat rapi dan total title nya elemen penya ini font size 20px font 500 total fix nya font 28px font weightnya 700 seperti itu halaman yang saya buat tadi terima kasih selanjutnya akan dijelaskan oleh mas Lutfi baik perkenalkan saya Lutfi Asmara NIM 19 11 3 152 disini saya akan menjelaskan tentang P kategori di detail barangnya amplifier kita mulai dari awal dulu disini dari home tadi kita menuju ke peg kategori amplifier nah disini ada tampilannya ada navbar seperti peg sebelumnya juga ada kemudian disini ada second navigasi untuk mengarahkan ke peg kategori selanjutnya ada elektronik bass akustik dan efek kemudian disini juga ada barang-barang dari amplifier disini saya menggunakan transisi transform translate Y kemudian di second navigasi tadi tadi juga saya berikan hover kemudian ketika di klik ini menuju ke detail barang seperti ini kita membuat dua posisi ada di kanan dan kiri di kanan untuk barang dan shadow warnanya kemudian yang di kiri ada detail barang berupa tulisan seperti ini kemudian disini ada pilihan warnanya dan di bawahnya ada relate product nah disini ada saran dari saran dari produk amplifier nah mungkin langsung ke source code nya saja tadi kita menuju ke amplifier amplifier tadi amplifier tadi ada navbar ya ada logo kemudian ketika logo di klik akan meling ke home kemudian di navbar ada akustik terus elektrik bass amelva dan effect nah ini ada link nya tersendiri langsung ke konten saja di konten saya membuat class product dan product box satu disini isinya untuk layar pertama atau di slide atasnya itu ada ada tiga product disini ada dan setiap product jika di klik akan menuju ke link detail produknya tersendiri gitu jadi ini link source code untuk apa namanya detail produknya nah disini ada port CM30R dan lain-lain nah ini untuk player keduanya juga ada dua barang disini juga ngelink ke alaman detail produk dan juga menampilkan sumber picture nya seperti ini kemudian di footer sama seperti sebelumnya juga ada logo kemudian ada alamat dan lain-lain untuk info nah di CSS nya di amplifier di kategori amplifier disini ada untuk scroll bar sama seperti di home tadi di navbar kita menggunakan display flag kemudian direction nya column position nya fix width nya 100% jad index nya 2 top nya 0 kemudian di main navbar kita punya width 100% height 15px top 0 display nya kita gunakan flex align item nya center terus justify content nya flex start padding nya 35px dan 10% terus background color nya untuk main navbar nya itu hitam ya terus ada shadow nya juga dan border bottom nya di logo kita ada painter nya terus color nya itu orange kita tidak menggunakan text dekorasi kemudian margin right nya 75px di navbar link untuk di link di navbar nya kita tidak memiliki style apapun mungkin langsung ini ya ada hover nya juga ketika kursor menyentuh gitu kan change color jadi orange di hover nya kemudian juga ketika di bagian navbar tadi kan ada drop down nah ketika itu kita ada tombol anak pucuk anak panah nah itu akan merotate 180 derajat dengan transisinya 0,5 second kemudian ini masih drop down tadi mungkin langsung ke konten saja produk nah di produk amplifier ini menggunakan display inline block terus text line nya center di produk dua atau di layar layar kedua juga sama menggunakan text line left untuk detail text nya produk tersebut produk image nya menggunakan transisi 0,5% kemudian produk satu dan dua sama width nya 20% justify content nya center margin nya 100 pixel 70 pixel dan minus 10 pixel detail nya juga kita menggunakan display inline block kemudian di detail block H4 text line nya center ini di daftar harga ya terus kemudian detail box nya dua atau di layar kedua juga sama seperti detail box satu kemudian produk image hover nah ini tadi di ketika ini kita kembali nah ini seperti ini ini kita menggunakan transform transit y minus 25 pixel transisi nya 0,5 second kemudian di footer juga sama seperti sebelumnya karena untuk efficiency web itu biasanya footer dan header sama ya kemudian di bagian ketika kita klik kan ke detail barang nah untuk di pilihan warna ini kita menggunakan javascript seperti ini seperti di gitar ya tadi ya itu juga menggunakan seperti itu if n sama dengan 1 maka pick color nya itu black kemudian kalau 2 berarti blue jika 3 atau pilihan akhirnya itu merah ini untuk color varian ya seperti ini merah oke ini delete produknya nah itu tadi apa namanya dari detail barangnya ya mungkin ini bisa saya demo lagi webnya nah ini tadi untuk ada rotate 180 derajat di anak pucuk anak panahnya ini nah ini ada hover juga ini kita di klik nah ini kita juga di produknya menggunakan hover layer ya di view nya juga kita menggunakan hover seperti ini mungkin dari saya cukup akan dilanjutkan oleh Rifi Kurniawan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh benarkan saya Rifi Kurniawan NIM 19 11 3 1 4 7 disini saya akan menjelaskan tentang register di register di dalam bodinya ada div class spec nanti dia akan kembalinya di sync sync up kemudian ada div class container disini container nya sebagai kerangkanya dan di dalam container nya ada box untuk kotaknya kotak ini kemudian di dalam class box ada div class from box itu ada logo terus H3 itu yuk daftar dulu kemudian ada input nah input ini ada nama email nomor telepon password dan ulangi password disini ada span kelas A dan span kelas A2 ini untuk yang mata ini kemudian ada div class daftar ini button itu yang ini daftar itu anda pakai P text line nya center itu sudah punya akun kalau udah nanti larinya di bagian sync up yang login ini setelah itu di bawahnya ada pakai script sweet alert di sweet alert ini kita menggunakan swallfire kita menambahkan HTML class popup href nya nanti ke halaman home itu tipenya button tulisannya ke branda nah di dalam popup ini daftar nah di dalam popup ini ada gambar ada gambar terus title sama ini gambarnya ini nah ini untuk mengatur gambar image width nya 200 image height nya 100 border nya kosong image out nya custom image animasinya true sama so confirm button nya false nah disini ada dokumen element by tag name body ini untuk menghapus attribute yang kalau waktu popup ini muncul jadi kalau gak pakai itu nanti di bawahnya yang belakang ini akan menambah satu div lagi untuk CSS nya CSS di body nya di body ini kita font nya masterat sans serif background nya ini putih kemudian height nya 100% 100 VH yang tag nya ini posisi nya absolut top nya 100% left nya 100% agar dia bisa disini kemudian pegannya nanti warnanya grey kalau di over nanti jadinya warna hitam kemudian untuk image nya ini width nya 100% height nya 100% positif overflow nya hidden margin sama margin top nya 30 px terus untuk untuk p nya ini font nya 12 font height weight nya 100 height nya 20 letter spacing 5 margin 20 040 terus nah ini untuk container ini sebagai kerangkanya itu margin nya auto display nya flag justify content center item center height nya 100% dan itu di dalam class container ada class box itu background nya yang putih dan seperti ini pengaturannya untuk di dalam form box itu ada form lagi form box ini nah dia pengaturan seperti ini ada form input yang input yang input ini itu pengaturan seperti ini background nya putih padding 12 15 dan seterusnya nah ini untuk A nya ini position nya absolute margin life nya 229 px margin top nya 292 px color nya ini abu-abu kemudian height 1 agar yang ini yang matanya tidak kecoret itu di height jadi untuk default nya dia mata yang kecoret kemudian ini A2 sama height 3 ini seperti A sama height 1 kemudian button nya ini yang bawah mengaturnya seperti ini itu button daftar kalau di over akan verser nya pointer background nya berganti warna dan color nya menjadi tetap putih terus sudah kemudian yang di bagian lava me saya membuat detail barang akustik disini dibagi dua ini untuk spesifikasi dan text nya penjelasan dari gambar yang kanan yang kanan ini disini konten gambar dan di bawah ada relate produk dari produk akustik tadi yang laftar sudah dijelaskan oleh teman saya bagian kontennya ada di kelas konten maaf kalau ada suara lagi naftar ada kelas konten live itu nanti yang bagian lafami dua dan kebawah itu terus ada live class title terus H1 nya itu merek gitarnya yang ini color varian dari gitarnya pilihan gitar dan harganya di terus ada di class action itu untuk pembayaran dan add to trolley dan pembayaran ini untuk spesifikasinya apakah li 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 seperti ini dan untuk gambarnya dia agak di class picture classnya background picture di dalam class picture ada class background picture terus ada div class main picture ini untuk class gitarnya lava mi yang black nya terus ini untuk change picture ini untuk mengganti di kalau kita klik sini dia disini black disini nah ini untuk diganti tapi ini ada kelupaan belum dilingkan jadi belum bisa terganti selanjutnya di bagian relate product itu div class product ether ini yang relate aduanya relate product terus div class product container div class product container product card terus ada image block ini untuk yang bagian disini 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 ini ada tiga nya ini untuk yang judulnya titelnya merk nya terus yang pengen untuk harganya untuk CSS nya di body nya itu tadi salah salah untuk CSS nya body nya itu overlay content bagian kontennya ini margin kontennya itu margin top nya 125 px display nya flag bid nya 100% untuk konten live nya itu 50% agar tidak kebelah-belahan jadi kan dibagi dua untuk gambar bersama untuk konten yang spesifikasi setelah itu ini untuk action nya ini untuk action nya bagian ini cover nanti berubah berubah warna kemudian ini untuk picture disini picture nya 50% terus display nya flex item center background picture nya orange terus radius 500 ini untuk main picture nya gambar nya ini width 100 display nya to flex set center 60 px terus ini untuk spesifikasinya margin top nya 20 px yang untuk p untuk p ini spesifikasi itu font size nya 28 font weight nya 550 terus yang ul ul nya ini dia margin left nya 18 yang spesifikasi tag ul tag l ini margin top nya 10 font size 18 terus untuk content produk container yang relate produk nya width 100% margin top nya 70 background nya putih display nya flex flex direction column justify content center ini untuk header nya untuk container nya button title eh eh ini hati ke ini sih gongku rame ca ini untuk detail produk k3 nya yang ini itu warna putih terus margin bottom nya 5px dan untuk harganya color varian oran 4px 14 nah tadi kelupaan untuk yang register cs nya ini yang javascript nya ini untuk yang isi password pertama ini untuk konfirmasi yang password jika ini bisa diisi misalnya haris haris bisa terlihat password nya ini bagian password nya pengisian alaman reset password alaman tampilannya seperti ini sederhana saja ini sama persis dengan bagian register dia pakai class container terus untuk rangkanya pakai container terus di dalamnya ada box terus ini nanti ini ada tiga ini password terus anda input nya itu ada dua password password pertama dan password kedua itu untuk mengulangi dan ada spam A dan spam A 2 terus ini ada button ubah password untuk mengubah nya kemudian ini ini swallfire yang untuk pop up dari pop up jika kita sudah klik rumah password nah ini sama persis seperti yang register bedanya hanya di title text image ini dokumen nya ini juga untuk menerima attribute tidak yang bagian belakangnya tidak naik nambah satu div lagi seperti itu dan untuk ini harusnya ini nah ini untuk CSS nya itu masih sama persis font body nya font nya master background nya putih terus egg nya 100 vh nah ini masih sama persis ini untuk input nya ini untuk tadi untuk A nya ini H1 biar tertutup yang tidak tercoret ini E2 H3 yang agar yang tidak tercoret itu tertutup terlebih dahulu seperti itu kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang